selamat datang di saya wibu kalau anda wibu subscribe ya bos kalau anda bukan wibu subscribe juga sih pada intinya dukung channel ini dengan like komen dan subscribe oke teman-teman semua pada hari ini saya akan membawakan alur cerita manhua terbaru yaitu terisekai menjadi raja singa manhua ini adalah sisi lain dari pohon ziu ya karena latarnya sama yaitu bumi yang berubah menjadi zaman yang terjadi gelombang energi spiritual ya mungkin waktunya saja yang berbeda kalau pohon ziu kan awal-awal munculnya gelombang spiritual kalau ini si raja singa ini beberapa tahun setelah gelombang spiritual terjadi dan ya mungkin kita langsung saja capcus di alur cerita manhua terbaru yaitu terisekai menjadi raja singa yang judul komiknya golden lion king itu ya golden lion king bahasa inggrisnya itu jadi kalau anda mau mencari silahkan dicari golden lion king awal cerita diperlihatkan di gunung berkabut dan banyak pelangi disitu ya dan terlihat gerombolan hewan mutasi berlari menghindari sesuatu tampaknya para monster itu lari dari sesuatu yang menakutkan kemudian diperlihatkan ada cewek yang berlari juga itu ya ia sepertinya dikejar oleh sesuatu dan ternyata dikejar sama tentara wadidaw banyak banget dah tentaranya itu gadis itu pun melihat kalau disampingnya ada gerombolan hewan mutasi yang berlari secara bergerombol dan ia langsung kepikiran ide tapi salah satu tentara itu ada yang menembak dan itu ya ia langsung melontarkan satu tebakan ke arah cewek itu dan kena wancerit hei goblok siapa yang menyuruhmu menembak ucap salah satu tentara itu di bawah sana banyak monster mutasi kalau keberadaan kita diketahui bakal mudar kita semua goblok ucap tentara itu yang marah-marah dan bener ucapannya ada babi mutasi yang melihat para tentara dan para tentara pun jadi panik dihampiri oleh babi itu dan waaah babi itu berlari menuju si tentara dan para tentara malah pada kabur dan orang yang marah-marah tadi itu ya langsung bersiap ia mengeluarkan basoka dan waaah waaah wancerit babi bisa membelokkan basoka sehingga meledaknya ke tempat lain si tentara jadi panik ia gak nyangka basokannya bisa dibelokkan wadidaw bahaya ini aganduh tapi suara singa meraung-raung itu adalah si singa emas Raja Gunung Pelangi tampangnya sangar banget cuk cuk baru keluar MC kita ini sudah langsung OP overpower terlihat dua tentara terpesona dengan adanya si singa emas ia benar-benar takjub dengan keindahan bulu-bulu emas si singa mereka berpikir sepertinya membawa singa emas itu akan membuat kita kaya raya wadidaw manusia tamak banget dah dan ya tembak 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 waduh manusia manusia serakah banget dah loh ditembaki senjata manusia singa emas santai saja ia tidak merasakan apa-apa ia pun melompat ke arah tentara dan dicatat dicatat dah itu tentara kemudian tentara yang membawa basoka marah ia juga akan membawa basoka si singa emas dan slup waduh basokanya malah ditutup pakai jaringnya si singa emas dan luar meledak meledak si pembawa basoka meledak wanjrit op bener ini emasinya dan ya tentaranya mudar semua gak ada sisa satu pun wala 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 maaf ya tentara ini salahku karena aku terlalu kuat padahal cuman mengeluarkan aura tubuh malah pada mudar semua ya ini gara-gara gelombang spiritual itu aku malah dikirim ke masa depan yang mana dunia telah berubah dan sekarang setelah satu tahun disini aku malah jadi raja gunung pelangi wadidaw merepotkan banget waduh ternyata dia dari masa lalu menuju masa depan ya ya kemudian diperkenalkan MC kita namanya Liu Fan seorang yatim piatu pada usia 17 tahun ia bekerja menjadi kurir paket JNT kemudian terjadi gelombang spiritual dan ia terkena gelombang tersebut dan terlempar ke dimensi lain tapi ia terlempar sebagai singa emas dan di tubuh singa emas itu dia sangat OP sangat overpower karena setiap ia melakukan sesuatu ia pasti tambah kuat bahkan kencing sama boker pun kekuatannya jadi bertambah pokoknya semua gerakannya membuat dirinya jadi tambah OP seperti halnya saat ini ketika si babi melihat singa emas dan ketakutan melihat singa emas kemudian kabur dah maka status prestigenya bertambah wanjirin gak ngapa-ngapain cuma dilihatin doang malah statusnya bertambah naik wadidaw kemudian ada burung beo yang menghabiri si singa dan ia melapor kalau monyet-monyet yang berbaju itu ya alias manusia sudah pada di kill semua dan ada lagi itu ya ular hijau ia memuji-muji si singa karena ia kuat banget sepertinya dua hewan mutasi itu adalah anak buah si singa emas dan ya inilah golden lion si raja gunung pelangi kalian semua jangan ribut raja kalian ada di depan kalian jadi tunduklah kepada raja kalian golden lion liuvan teriak ular hijau yang membuat semua hewan mutasi yang tadi berlari berhenti dan menunduk di hadapan raja singa emas liuvan kemudian liuvan melihat si gadis yang ditembak tentara itu ya dan terlihat auranya muncul dari tubuhnya ia telah mudar tapi tubuhnya dipenuhi aura kemudian liuvan meniupkan energi spirit kepada tubuh cewek itu dan muncul arwah si cewek wanjrit malah muncul arwah seksi arwah si gadis pun melihat ke arah singa emas dan singa emas pun malah full senyum wadidaw waifu baru ini dan ya scene pun berpindah di dalam goa hutan pelangi si cewek nangis setelah dibangkitkan menjadi hantu dan raja singa menyuruhnya berhenti menangis soalnya hantu gak punya air mata dan tiba-tiba ada notifikasi muncul yang membuat raja singa kaget soalnya ia disuruh itu ya disuruh untuk mengikat jiwa si cewek itu tapi raja singa tidak mau mengikat si cewek itu sebelum ia tahu kenapa ia tidak mau pergi ke kayangan malahan milih menetap di bumi berarti ada sesuatu niatan yang membuat ia seperti itu tertahan ke bumi kemudian ada cewek dengan pakaian hijau yang mengajak ngobrol si hantu yang mengatakan kalau si hantu harus jujur dengan dirinya sendiri dan ternyata si cewek hijau itu adalah ular hijau yang tadi itu ya ia bisa berubah menjadi manusia ya itu berkat spirit power dari raja singa soalnya ular hijau terikat spiritnya dengan spirit raja singa jadi bisa dikatakan ia adalah selirnya wadidaw ada selir ular wala wala mendengar dua cewek ngobrol singa liufan jadi ngantuk ya kemudian ular hijau menasehati lagi supaya si hantu memberitahu niatnya yang paling dalam kenapa ia masih ada di bumi dan ia pun mengatakan apa yang paling kau inginkan atau obsesi apa yang ingin kau capai si cewek hantu pun kaget dengan pertanyaan itu soalnya niatannya adalah membalas dendam ia ingin membalas dendam perbuatan para tentara yang telah mengkil semua keluarganya bahkan semua penduduk desa dan ya kita flashback dulu itu ya flashback ketika si cewek itu masih jadi manusia dan ditampakkan itu ya ada sebuah desa namanya desa meng di desa itu sekarang dikuasai oleh sekelompok prajurit yang gak senjata lengkap mereka menangkap semua warga desa meng dan membawanya ke dalam hutan kegelapan kepala desa berusaha memohon untuk melepaskan anak-anak dan para wanita supaya mereka bisa melanjutkan hidupnya tapi sententara malah memukul kepala desa dan menyuruh para warga untuk menurut saja gak usah banyak bacot cocok-cok udah menurut aja kemudian kemudian pak kepala desa disuruh berjalan di dalam hutan kegelapan dan itu ya yang mana setelah berjalan beberapa meter kepala desa kepalanya kesakitan ya benar-benar kesakitan dan hilang pak kepala desa ditelan oleh sesuatu yang hitam wadidaw apaan itu dah tentara yang melihat itu langsung panik dan warga pun panik melihat pak kepala desa tiba-tiba lenyap tapi bangkenya tentara malah menyuruh bocil ep-ep untuk berjalan ke depan menggantikan pak ketua desa dan hop hilang lagi diganti lagi hop hilang lagi diganti lagi hilang-ganti 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 terus menerus seperti itu terus menerus seperti itu sampai tiba giliran si gadis cewek itu ya yang jadi hantu tadi ya dan ia adalah warga terakhir karena semua warga desanya telah lenyap tanpa sisa tinggal ia seorang ia memandu para tentara berjalan ke depan dan ia melihat para warga yang tadi hilang dan warga itu berubah menjadi sahaya dan menuntunnya menuntun dengan cahaya terang si gadis berlari mengikuti cahaya terang itu dan sampailah ia di depan bunga merah itu bunga lingzi itu bunga yang sama seperti di bunga ponziu itu ya bunga yang menyerap energi spiritual dan itu memadat di dalam kelompang bunganya yang kemudian gadis itu memakan bunga lingzi dan tubuhnya dipenuhi energi spiritual dan setelah memakan bunga lingzi ia bersembunyi dari para tentara tapi bos dari para tentara ngamuk-ngamuk karena tidak mendapatkan bunga lingzi ia morah sekali sama anak buahnya goblok yang dicari itu bunganya bukan makamnya goblok-goblok dan ya dicari lah si cewek yang telah memakan bunga lingzi dan ya sampai di bukit awal cerita itu ya yang lari-lari yang akhirnya ia modar ditembak tentara dan bertemu raja singa liufan kembali ke saat ini ular hijau kesal sekali ia marah-marah sama manusia yang telah itu ya membantai satu kampung manjerit pedebah manusia ya obsesi balas dendam itu yang membuat roh ini bertahan untuk tetap hidup di bumi ucap liufan ia akan terus seperti itu sampai dendamnya terbalaskan ini merepotkan ya daripada itu ya daripada rebahan terus di markas mending olah raga dulu dah bagus sekali ya kalian membantu si cewek itu untuk membalas dendam dan ya mungkin aku akan mengikat arwahmu dan menjadikanmu familiarku dan masalahmu akan menjadi masalah kami juga apa kau mau ucap liufan ya ditanya seperti itu si arwah malah nangis dan ia mengatakan aku mau rajaku aku mau raja singa dan cahaya lingkaran terbentuk ikatan sukses misi selesai hadiah satu bodi fragmen bodi fragmen apa anda ucap liufan setelah dibuka statusnya ternyata bodi fragmen itu berfungsi untuk membuat liufan mendapatkan tubuh manusia tapi hanya sehari dan powernya berkurang jadi ini item untuk merubah tubuh singa menjadi tubuh manusia ya upe sekali dah itemnya lumayan dah juz kandos hey siapa namamu apa kau benar-benar ingin membalas dendam utanya liufan kemudian si cewek menjawab namanya adalah sioling er ia masih memiliki dendam tapi yang paling ia inginkan adalah menyelamatkan para warga dari desa meng ia berharap mereka semua hanya lenyap tidak mati dan termasuk kedua orang tua mereka ya ia ingin menyelamatkan mereka semua dan tiba-tiba liufan menghembuskan nafasnya dan keluar singa bocil kemudian raja memberitahu kalau singa bocil ini adalah kage businnya dan diberi nama liufan ia akan menemani sioling untuk pergi ke desa mang dan satu lagi buss ditiup lagi ada gelembung umu yang diberikan kepada sioling dan tar pecah dah itu muncul pisau taring raja itu pisau dari kukunya raja hati-hati menggunakannya karena sangat tajam ucap raja singa dan ya sioling er langsung bersujud dan berterima kasih kepada raja singa emas karena mau menolongnya dan membantunya menyelesaikan obsesinya ia benar-benar berterima kasih dan tidak hanya raja singa yang mau membantunya ular hijau ia pun mau membantu si gadis itu dan ya ia langsung berubah menjadi cahaya biru yang akan menyinari perjalanan sioling menuju ke desa mang dan ya perjalanan pun dimulai dan ya sin pun berpindah di hutan di dekat desa mang liu fan sioling dan ular hijau sudah sampai di dekat desa mang tempatnya di tempat para warga yang menghilang liu fan merasakan energi negatif di tempat itu yang sangat tinggi ia merasa tidak nyaman dan sampailah mereka di suatu tempat yang banyak tengkoraknya itu ya wadidaw itu tengkorak apa dah banyak banget dan ternyata itu tengkorak para warga desa mang yang menghilang itu ya wadidaw pantas banyak banget kemudian sioling sioling mengamati tulang itu dari bajunya ia kenal salah satunya itu adalah baju kepala desa wadidaw sioling jadi sedih melihat kepala desanya kau dan ya kemudian liu fan melakukan jampi-jampi kepada tulang-tulang itu yang mana keluar cahaya biru setelah liu fan mengucapkan jampi-jampinya dan cahaya birunya terbang ke atas kemudian liu fan memberitahu kalau ia telah memurnikan para roh warga yang telah tewas semuanya telah kembali ke kayangan dan beberapa saat kemudian liu fan dan sioling mengubur semua tulang-tulang itu biar gampang ya dikubur masal aja gitulah ditumpuk jadi satu terus dikubur tapi ada yang kurang menurut jumlah tulang dan pakaian yang ia kenal sioling masih belum menemukan jasad ayah dan ibunya ia tidak menemukan tulang-tulang mereka dan ia ingin mencari ayah ibunya barangkali masih selamat agar tetapi liu fan merasakan ada keberadaan manusia di dekat mereka dan manusia itu ternyata sedang makan wadidawah habis kekil malah asik makan ya mereka pun asik ngobrol tentang kejadian ngebantai warga di desa mang mereka menganggap kalau manusia-manusia yang menjerit minta ampun itu ya lucu banget kelihatannya dan ternyata mereka makan sambil nendang-nendang tengkorak jasad dari desa mang wajir psikopat ternyata ini orang apalagi salah satu tentara itu malah nginjek tengkorak sampai retak waduh sambil ketawa lagi si pedabah ini manusia hal itu ternyata membuat Xioning marah ia langsung mencabut pisaunya tapi ditahan oleh Liu Fan soalnya ada yang datang dan terlihat dah ada helikopter yang menurunkan seseorang Nyonya Mil Nyonya Mil selamat datang ucap para tentara yang memanggil orang yang berbadan ketar orang yang berbadan kekar itu Nyonya Mei Yun dan terlihat dah cewek berbadan kekar bernama Mei Yun ia adalah komandan dari markas Juxing itu sebuah organisasi tentara bayaran wadidaw kemudian Mei Yun berjalan ke arah hutan gelap tepatnya ke arah area dimana para warga mudar itu ya para warga lenyap gitu ya dan ia pun melihat tanah yang ada disitu ternyata tanahnya berubah menjadi life soul apaan datuh Liu Fan pun belum tahu apa itu life soul dan Miu Yan akan memanen tanah ini setelah 5 tahun karena tanahnya akan berubah menjadi batu energi spiritual yang cukup besar wadidaw ternyata gitu ya cara kerjanya Liu Fan yang mendengar itu jadi dapat ilmu baru karena tanah-tanah yang dihinggapi mayat-mayat manusia atau hewan mutasi akan memadat dan berubah menjadi batu energi spirit dan itu baru ia ketahui yang kemudian keluar dah bertambah satu poin satu poin kecerdasan di tubuh asli Liu Fan si raja singa itu ya wadidaw cuma dengerin ilmu dapat status tambahan dan status itu malah status pengetahuan wadidaw gampang banget dah dapat itu ya dapat statusnya dan berkat itu saat ini ia bisa melihat aliran energi spirit di dalam tubuh makhluk hidup termasuk dalam dirinya gitu ya Liu Fan dapat melihat kalau struktur tanah di desa mang memang dipenuhi aliran energi spiritual dan itu menuju ke satu titik yaitu makam ya makam yang digali oleh para tentara kemudian si cewek berotot Mei Yun mengatakan kalau ia mau mengambil sol-soil yang ada di tanah tersebut ya tapi penjaga melaranginya dengan sopan karena nanti bisa dimarahi sama si Mei Yun tapi Mei Yun malah mengancam jika ia tidak bisa mengambilnya maka mereka semua akan mudah waduh galak bener dah nih cewek tapi karena merasa itu ya merasa menang jumlah para tentara itu gak terima dan ia mau menembaki Mei Yun dan siuut gelang artefak Mei Yun aktif dan membuat tiga tentara itu terkenal freeze alias menjadi patung dan serot ditebas satu persatu sama Mei Yun muter dah para penjaganya walau-walau-walau di kill ternyata kemudian Mei Yun menuju sol-soil dan ia meneteskan darahnya ke batu sol-soil yang kemudian batunya mengeluarkan energi spiritual Mei Yun jadi sangat senang dengan apa yang ia lihat ia benar-benar senang ngakandu tapi hatu Ning Er menyerang dari belakang ia mau menusuk Mei Yun dan wusss Mei Yun malah menebas duluan dan membuat Ning Er menunduk ya karena kejauhan Liu Fan memperhatikan Mei Yun sepertinya si Mei Yun tidak bisa melihat Xiaoning Er tapi ia bisa merasakan keberadaannya waduh musuh yang berbahaya ternyata si Mei Yun ini kemudian Mei Yun mengambil sesuatu dari dalam tasnya dan ia mengambil kacamata wadidau malah pose pakai kacamata dan ternyata itu bukan kacamata sembarangan itu kacamata deteksi untuk mendeteksi energi spiritual yang ada di sekitarnya dan berkat kacamata itu ia bisa melihat hantu Xiaoning Er walau walau ada hantu kecil ternyata ucap Mei Yun kurang ajar aku akan membalas dendam penduduk desa dan lu orang tuaku ucap Ning Er marah dan hiat Ning Er langsung melompat ke arah Mei Yun dan menyerangnya tapi bisa ditangkis itu ya sama Mei Yun dan Mei Yun langsung berada di posisi untuk menebas Ning Er dan akan tetapi Liu Fan langsung sigap ia mengeluarkan energinya untuk menarik Ning Er ke belakang untuk menghindari tebasan dari Mei Yun Xiaoning Er kaget karena tebasannya menggores badannya ia jadi bingung kenapa dirinya yang hantu ini bisa diserang ya ini pedang ungu pedang ini bisa menebas apapun bahkan makhluk spirit sepertimu bisa dengan mudah kuburuh ucap Mei Yun menjelaskan kemudian Ning Er mau menyerang kembali tapi langsung dihentikan oleh Mei Yun dan Mei Yun langsung menebas Ning Er dengan pedangnya tapi tebasannya tidak mengenai Ning Er ia menghilang dan ternyata Ning Er sudah ada di belakang Mei Yun dan langsung menusuk lehernya dan cuot kak oh wadidaw gampang banget dah ternyata mudarnya ya Liu Fan pun menghampiri Ning Er ia merasa Ning Er sangat kuat karena berhasil ngekil tentara bayaran yang terlatih apalagi Mei Yun itu merupakan manusia awa kening itu tidak mudah untuk mengkilnya dan dikatakan seperti itu Ning Er jadi malu-malu kucing ia tidak sehebat yang dikatakan oleh Liu Fan agak 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 tapi tiba-tiba tubuh Mei Yun bangun dengan aura gelap Wan Zahid ngeri banget Ning Er dan Liu Fan jadi bingung ini kenapa si cewek kekar malah belum motor apaan nih dah Mei Yun yang bangkit kembali pun langsung menebas Ning Er tapi Ning Er berhasil menahannya dan Ning Er langsung menyerang tangan Mei Yun dan cerot tangannya putus akan tetapi ada sesuatu yang aneh muncul akar-akar kecil dari tubuh Mei Yun dan mengangkat tangannya yang putus itu ya Ning Er begitu kaget itu seperti Mei Yun tapi bukan tubuh asli Mei Yun dan ternyata itu hanyalah bayangan dari Mei Yun yang terbentuk dari gelang spiritnya yang dikenakan Mei Yun itu ya soalnya tubuh asli Mei Yun memang sudah mudar dan masih tergeletak itu ya kemudian dengan mata Liu Fan Mei Yun diteliti sepertinya tubuhnya itu benar-benar sudah mudar dan itu hanyalah life soul dan ternyata ada tiga life soul di dalam bayangan itu ya mungkin itu terbentuk dari darah yang diteteskan sama Mei Yun tadi gitu ya di batu yang soul-soil itu ya dan pedang yang dibawa oleh tangan putus melayang ke arah Ning Er Ning Er langsung menahan serangan Mei Yun dan ia langsung mendekati Mei Yun dan menyerang dengan tebasan kilat sword tolsen slash dan kena tapi gak ngefek tubuh Mei Yun malah jadi tambah mengerikan Ning Er kaget ia mau mundur tapi Mei Yun mengeluarkan akar hitam dari tubuhnya dan mengikat Ning Er Ning Er gak bisa menghindar tangan dan kakinya terikat ia tidak bisa bergerak ya kemudian slash Mei Yun kaget karena akar tubuhnya dipotong oleh sesuatu dan itu adalah Liu Fan ia menggunakan fragment body dan ia berubah menjadi wujud manusia singa kemudian Liu Fan menyuruh Ning Er dan Yuzu itu si ular hijau yang berubah jadi itu ya jadi peri kecil namanya ternyata Yuzu mereka berdua diperintahkan untuk menutup mata dan menutup telinga karena ia mau mengeluarkan skill ultinya dan ya Liu Fan pun bersiap yang kemudian waaaaa Leon Roar skill yang mengeluarkan Auman Raja Singa wadidaw Auman itu membuat Mei Yun kesakitan dan hancur lebur hancur lebur tanpa sisa wanjerit hancur jadi abu cuk OP bener dah ini skillnya si singa wadidaw ya kemudian Liu Fan mengambil pedang yang digunakan oleh Mei Yun itu pedang yang statusnya lumayan kuat ya nama pedangnya adalah Crimson Cloud kemudian Liu Fan kaget dengan tubuh manusianya ia pun mengaca dan ia malah tambah kaget apalagi setelah ia melihat biji lato-latonya ia gak punya biji lato-lato wanjerit dalam wujud manusia ia gak punya biji lato-lato wadidaw gimana ini bener-bener gak guna banget ini fragment budinya ya ia kira ia bisa menjadi manusia seutuhnya tapi malah jadi manusia singa wadidaw kayak manusia jadi-jadian gitu ya tapi dengan bentuk ini Yuzu merasa sangat keren rajanya sangat luar biasa keren dengan bentuk itu Yuzu sangat suka ia ia sampai kesem-sem wadidaw dan Yah Woke di dalam tubuh keren juga ada kekuatan yang OP jadi tidak salah menggunakan fragment body untuk sementara tapi notifikasi muncul dari atas kepala Ning'er kalau misi balas dendam baru terisi separoh belum tuntas ini Yah Liu Fan memahami itu ia ingin membantu si itu si Ning'er terkait dengan tentara bayaran yang telah mengkill semua penduduk desa mang dan Woke pakai jubah dulu dan berangkat ke markas tentara bayaran tapi matahari sudah terbit Yuzu yang merupakan spirit berusaha berlindung dari sinar matahari begitu juga dengan Ning'er ia juga tidak bisa terkena sinar matahari nanti terbakar dan ia akan hantu ya ia pun langsung sembunyi di balik jubah Liu Fan tapi Liu Fan menyuruh Ning'er merasuki tubuh Mei Yun ia akan aman di sana tapi Ning'er tidak mau karena Mei Yun jelek banget wadidaw karena badannya besar gitu ya jir-jir ini cewek marasis sama badan besar wadidaw dan ia mau tidak mau Ning'er pun memasuki tubuh Mei Yun dan Woke perjalanan dimulai menuju markas tentara bayaran dan membantai semuanya kau siap Ning'er ucap Liu Fan Woke siap master ucap Ning'er yang itu ya yang sudah memasuki tubuh Mei Yun ya setelah berjalan beberapa saat Ning'er dan Liu Fan sampai ke helikopter yang kemarin malam mengantar Mei Yun itu ya dan ada dua tentara yang jaga di situ mereka bertanya apa Nuna Mei Yun sudah menyelesaikan misinya dan ya Woke sudah Cuk langsung saja ayo kita ke markas tentara bayaran tapi si tentara bertanya siapa pria berjubah ini kemudian Mei Yun menjawab cepat saja Cuk gak usah banyak tanya kau mau gue kelapang gak sih bang ke ucap Mei Yun yang mengancam waduh ternyata Ning'er yang pura-pura jadi Mei Yun ini actingnya bagus juga ya wadidaw helikopternya pun terbang dan menuju ke kota dimana markas tentara bayaran berada dan sin pun dipercepat di kota Lion Ridge tempat manusia bertahan dari serangan hewan mutasi terlihat ada dua mayat hewan mutasi yang gede banget itu ya ia tergeletak di atas gerbang pemusnah tubuhnya gede banget itu ngerima gedah dan disitu ada beberapa orang yang sedang mencari inti hitam dari tubuh-tubuh monster itu ya bisa dikatakan mereka itu penjara yang mencari nafkah dari organ-organ yang bisa ia jual kemudian Mei Yun menegur si tentara yang suka ngebacot dia melucuk berisik dan beberapa saat kemudian mereka sampai di markas tentara bayaran dan ya kerja bagus terima kasih sudah mengantar kami dan slas ditebas dua tentara itu dengan pedang ning er wajrit sudah dibantu malah di kill wadidaw dan ya sampailah ya di depan strong organization markas pemburu bayaran yang ada di kota lion ridge dan ya oke ayo kita masuk dan ya sin pun dipercepat di suatu ruangan yang sudah dibantai orang-orangnya sama ling er dan liu fan liu fan sedang mencari baju yang pas untuk ia kenakan ia juga mau pakai jazz dan ternyata liu fan dengan mata supernya bisa melihat sosok cewek yang menyusup juga di kantor strong organization wadidaw lagi menyusup malah ketemu penyusup seksi lagi penyusupnya wajrit ya liu fan pun menuju ruangan si cewek itu ya dan si cewek langsung menembak dan kena liu fan kena tembakan ling er langsung marah ia mau mengkill si cewek tapi liu fan baik-baik saja ia menyuruh ling er santai saja ia mau mendapatkan informasi dari cewek penyusup ini dan ya si cewek pun merasa terintimidasi karena ia malah itu ya malah ketemu manusia awak kening yang gak mempan ditembak wadidaw bahaya ini tapi si cewek gak mau menyerah ia langsung menembaki liu fan dengan banyak tembakan tapi liu fan santai saja ia baik-baik saja dan slas pistolnya malah terpotong-potong si cewek jadi kaget melihat pistolnya hancur kepotong-potong kok bisa ya dan wuss sekarang katakan apa yang membawamu kemari si cewek pun diam ia tidak mau memberitahunya tapi liu fan melihat ada kertas di dadanya di dada si cewek itu ya wanjid malah naruh barang penting di dalam beha wadidaw ya diambillah kertas itu dan ya itu cuma peta peta yang menunjukkan markas dari raja emas liu fan waduh para manusia malah memasang penanda di wilayah kekuasaannya yaitu gunung pelangi wadidaw cari mati mereka para manusia ini ya ya kemudian liu fan dikagetkan dengan suara helikopter yang mau mendarat dan pengumuman dimunyikan lord laoyen sudah kembali harap para komandan datang ke ruang pemimpinan untuk bertemu lord laoyen wadidaw itu adalah pemimpin dari strong organization laoyen dan ya oke saatnya untuk itu ya menemusi otak biang masalah yang membuat ningger kehilangan semua saudaranya di desa mang dan ya oke saatnya untuk bersambung wadidaw oke terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton saya Wipo jangan lupa like komen dan subscribe ya teman-teman semuanya dan jangan lupa barangkali ada rezeki sedikit untuk berbagi-bagi di awiriannya oke terima kasih salam terus